Buku Sapien karya Yuval Noah Harari Bab ke-12 Hukum Agama Di pasar jaman pertengahan di Samarkan, suatu kota yang dibangun di Oase Asia Tengah. Suatu kota yang dibangun di Oase Asia Tengah, para saudagar suriah mengelus sutra Tiongkok yang halus. Suku-suku bengis penduduk setepa memajang kumpulan terbaru budak dan budak dengan rambut berwarna jerami dari barat jauh. Sementara para pramuniaga mengantongi koin-koin emas mengkilap yang bertera aksara eksotik dan profil raja-raja yang tak mereka kenal. Di sana, di salah satu persimpangan jalan utama era itu antara timur dan barat, utara dan selatan, pemersatuan umat manusia adalah fakta sehari-hari. Proses yang sama dapat teramati bekerja ketika bala tentara Kubilai Khan berkumpul untuk menyerbu Jepang pada 1281. Prajurit berkuda Mongol yang mengenakan kulit dan bulu bersisi-sisian dengan prajurit berjalan kaki dari Tiongkok yang mengenakan topi bambu. Prajurit cadangan Korea berkelahi dengan pelaut bertatu dari Laut Tiongkok Selatan. Insinyur dari Asia Tengah terperangah mendengarkan kisah-kisah kibul para petualang dari Eropa dan semuanya mematuhi perintah satu kaisar. Sementara itu, di sekeliling Ka'bah di Mekah, pemersatuan umat, pemersatuan manusia berlangsung melalui cara lain. Seandainya Anda naik haji ke Mekah, mengelilingi tempat tersuci Islam tersebut pada 1300-an, Anda mungkin mendapati diri ditemani sekelompok orang dari Mesopotamia. Kain ikhram mereka berkibar tertiup angin. Mata mereka menyala-nyala penuh sukacita dan mulut mereka merapal satu demi satu dari 99 nama Allah. Di depan, Anda mungkin melihat seorang laki-laki tua bangka Turki dari Stepa Asia. Tertatih-tatih berjalan menggunakan tongkat seraya mengelus-elus janggutnya sambil berpikir. Di satu sisi, dengan kulit hitam legam berhias emas berkilauan, mungkin ada sekelompok muslim dari kerajaan Mali di Afrika, wangi cengkeh kunyit, kapulaga, dan garam menandakan keberadaan saudara-saudara seiman dari India atau barangkali dari kepulauan rempah-rempah misterius yang terletak lebih jauh di sebelah timur. Kini agama kerap dianggap sebagai salah satu sumber diskriminasi, perselisian, dan perpecahan. Padahal kenyataannya, agama merupakan pemersatu akbar ketiga umat manusia setelah uang dan imperium. Oleh karena semua tatanan dan hirarki sosial adalah hasil khayalan, semuanya rapuh, dan semakin besar ukurannya, semakin rapuh pula masyarakatnya. Peran krusial agama dalam sejarah adalah memberikan legitimasi adi manusiawi kepada struktur-struktur rapuh itu. Agama-agama menyatakan bahwa hukum-hukum kita bukanlah hasil olah pikir manusia, melainkan diperintahkan oleh otoritas mutlak dan maha kuasa. Ini membantu menempatkan setidaknya sejumlah hukum mendasar di luar jangkauan tantangan sehingga memastikan stabilitas sosial. Agama karenanya dapat dipandang sebagai suatu sistem norma dan nilai manusia yang didasari suatu kepercayaan terhadap tatanan adi manusiawi, ini melibatkan dua kriteria khas. Satu, agama menyatakan ada tatanan adi manusiawi atau superhuman order yang bukan merupakan produk olah pikir atau kesepakatan manusia. Sepak bola profesional bukan agama. Sepak bola profesional bukan agama. Karena terlepas dari banyaknya hukum, ritus, dan ritual yang terkadang janggal, semua orang tahu bahwa manusia sendiri yang menciptakan sepak bola. Dan FIFA kapanpun bisa saja memperlebar ukuran gawang atau membatalkan peraturan offside. Dua, berdasarkan tatanan adi manusiawi itu, agama menetapkan norma-norma dan nilai-nilai yang dianggapnya mengikat. Banyak orang barat kini mempercayai hantu, peri, dan reingkarnasi. Namun kepercayaan-kepercayaan itu bukanlah sumber standar moral dan perilaku. Dengan demikian, kepercayaan seperti itu bukan agama. Terlepas dari kemampuan agama untuk melegitimasi tatanan sosial dan politik yang tersebar luas, tidak semua agama berhasil mewujudkan potensi itu. Guna mempersatukan wilayah yang luas sekali dan dihuni oleh beraneka ragam kelompok manusia di bawah naungannya, agama harus memiliki dua sifat lain. Pertama, agama harus mendukung keberadaan tatanan adi manusiawi universal yang berlaku kapanpun dan dimanapun. Kedua, agama harus bersikeras menyebarkan kepercayaan itu kepada setiap orang. Dengan kata lain, agama harus bersifat universal dan berdakwah atau misioneri. Agama-agama yang paling dikenal dalam sejarah, seperti agama Islam dan agama Buddha, sama-sama bersifat universal dan berdakwah. Sebagai akibatnya, orang-orang cenderung percaya bahwa semua agama bersifat seperti itu. Padahal mayoritas agama kuno bersifat lokal dan eksklusif. Para pengikut mereka mempercayai dewa-dewi dan arwah lokal dan tidak tertarik membuat seluruh umat manusia berpindah agama. Sejauh yang kita tahu, agama-agama universal dan berdakwah baru muncul pada milenium ke-1 sebelum masehi. Kemunculan agama universal adalah salah satu revolusi terpenting dalam sejarah dan memberikan subbangsih vital kepada pemersatuan umat manusia. Mirip sekali dengan kemunculan imperium universal dan uang universal. Membungkam Domba Ketika animisme merupakan sistem kepercayaan yang dominan, norma-norma dan nilai-nilai manusia harus mempertimbangkan nasib dan kepentingan berbagai makhluk lain, seperti hewan, tumbuhan, peri, dan roh. Misalnya, kawanan pemburu pengumpul di lembah sungai Gangga di India mungkin telah menetapkan aturan yang melarang orang-orang untuk menebang satu pohon arah yang sangat besar. Kalau tidak, arwah pohon arah itu akan marah dan membalas dendam. Kawanan pemburu pengumpul lain di lembah sungai Indus mungkin melarang orang-orang memburu rubah berekor putih, sebab seekor rubah berekor putih pernah mengungkapkan kepada seorang nenek bijak tentang di mana kawanan itu bisa menemukan obsidian yang berharga. Agama-agama semacam itu cenderung berwawasan sangat lokal, dan menekankan ciri-ciri unik lokasi, iklim, dan fenomena yang spesifik. Kebanyakan pemburu pengumpul menghabiskan seluruh hidup di daerah berluas tak lebih daripada seribu kilometer persegi. Agar bertahan hidup, para penghuni lembah tertentu perlu memahami tatanan adi manusiawi yang mengatur lembah mereka dan menyesuaikan perilaku mereka. Tak ada gunanya mencoba meyakinkan para penghuni lembah lain yang jauh untuk mengikuti aturan-aturan yang sama. Orang-orang Indus tidak repot-repot mengirimkan pendakwah ke Gangga untuk meyakinkan penduk setempat agar jangan berburu rubah berekor putih. Revolusi pertanian tampaknya diiringi revolusi agama. Pemburu pengumpul memetik dan mengejar tumbuhan dan hewan liar yang dapat dipandang sebagai bersetatus setara dengan homo sapiens. Fakta bahwa manusia memburu domba tidak menjadikan domba lebih rendah daripada manusia. Seperti juga fakta bahwa harimau memburu manusia tidak menjadikan manusia lebih rendah daripada harimau. Makhluk-makhluk berkomunikasi satu sama lain secara langsung dan merundingkan aturan-aturan yang mengatur habitat mereka bersama. Sementara itu, petani memiliki dan memanipulasi tumbuhan dan hewan dan ogah merendahkan diri untuk berunding dengan harta milik mereka. Oleh karena itu, efek religius pertama revolusi pertanian adalah mengubah tumbuhan dan hewan dari anggota meja bundar perundingan spiritual yang setara menjadi harta milik. Tapi itu menciptakan masalah besar. Para petani mungkin menginginkan kendali mutla atas domba, namun mereka tahu benar bahwa kendali mereka terbatas. Mereka bisa mengurung domba dalam kandang, mengembiri domba jantan, dan mengawinkan domba betina secara selektif, namun mereka tidak bisa memastikan domba betina mengandung dan melahirkan anak domba yang sehat, maupun mencegah meletusnya wabah mematikan. Kalau begitu, bagaimana cara menjaga kesuburan hewan ternak? Satu teori terkemuka mengenai asal-usul Dewa Dewi berargumen bahwa Dewa Dewi menjadi penting karena mereka menawarkan pemecahan bagi masalah itu. Dewa Dewi seperti Dewi Kesuburan, Dewa Langit, dan Dewa Obat-Obatan merebut perhatian utama ketika tumbuhan dan hewan kehilangan kemampuan untuk berbicara. Dan peran utama para Dewa adalah memperantai manusia dengan tumbuhan dan hewan yang bisu. Sebagian besar mitologi kuno sebenarnya merupakan kontrak hukum di mana manusia menjanjikan penyembahan abadi kepada para Dewa sebagai pertukaran bagi penguasaan atas tumbuhan dan hewan. Bab pertama kitab kejadian adalah contoh yang sangat bagus. Selama ribuan tahun setelah revolusi pertanian, liturgi religius terdiri terutama atas manusia mengorbankan domba, anggur, dan kue kepada kekuatan ilahiyah yang sebagai balasannya menjanjikan panen yang melimpah dan ternak yang subur. Revolusi pertanian pada awalnya berdampak jauh lebih kecil terhadap status anggota-anggota lain sistem animisme seperti batu, mata air, arwah, dan setan. Tapi hal-hal itu pun lama-kelamaan kehilangan status, tersingkir oleh Dewa Dewi baru. Selama manusia menjalani seluruh hidup dalam wilayah terbatas berluas beberapa ratus kilometer persegi, sebagian besar kebutuhannya bisa dipenuhi oleh roh-roh lokal. Namun, begitu kerajaan-kerajaan dan jejaring perdagangan meluas, orang-orang perlu menghubungi entitas-entitas yang kekuasaan dan wewenangnya mencakup segenap kerajaan atau keseluruhan wilayah tempat perniagaan berlangsung. Upaya menjawab kebutuhan-kebutuhan itu menyebabkan kemunculan agama-agama politeistik. Dari kata Yunani, poli sama dengan banyak, teos sama dengan Tuhan. Agama-agama ini memahami dunia sebagai dikendalikan oleh sekelompok Dewa Dewi Digdaya, misalnya Dewi Kesuburan, Dewa Hujan, dan Dewa Perang. Manusia bisa memohon kepada Dewa Dewi dan bila Dewa Dewi menerima penyembahan dan pengorbanan, mereka mungkin bersedia mendatangkan hujan, kemenangan, dan kesehatan. Animisme tidak sepenuhnya hilang seiring perkembangan politeisme setan. Peri, arwah, batu keramat, mata air keramat, dan pohon keramat tetap merupakan bagian integral nyaris semua agama politeis. Roh-roh itu kalah penting daripada Dewa Dewi Agung. Namun, bagi kebutuhan fana banyak orang biasa, mereka sudah cukup bagus. Sementara raja di ibu kotanya mengorbankan lusinan domba gemuk kepada Dewa Perang Agung, berdoa meminta kemenangan atas orang-orang barbar, petani di gubuknya menyulut lilin untuk peri pohon arah, berdoa agar sang peri bisa menyembuhkan putranya yang sakit. Namun, dampak terbesar kebangkitan Dewa Dewi Agung bukanlah terhadap domba atau setan, melainkan terhadap status homo sapiens. Penganut animisme berpikir manusia hanyalah satu di antara banyak makhluk yang menghuni dunia, sedangkan politeis semakin memandang dunia sebagai cerminan hubungan antara Dewa Dewi dan manusia. Doa kita, kurban kita, dosa kita, dan amal kita menentukan nasib keseluruhan ekosistem. Banjir besar mungkin memusnahkan miliaran semut, belalang, kura-kura, antelob, jerapah, dan gajah, hanya gara-gara segelintir sapien dungu membuat Dewa Dewi marah. Oleh karena itu, politeisme bukan hanya mengangkat status para Dewa, melainkan juga status umat manusia. Anggota-anggota sistem animisme lama yang kalah beruntung kehilangan posisi dan menjadi figuran atau hiasan bisu dalam drama akbar hubungan manusia dengan Dewa Dewi. Manfaat Berhala 2000 tahun cuci otak monoteistik telah menyebabkan kebanyakan orang Barat memandang politeisme sebagai penyembahan berhala yang bodoh dan kekanakanakan. Ini stereotip yang tidak adil. Guna memahami logika internal politeisme, kita harus mengerti gagasan sentral yang menopang kepercayaan akan banyak Dewa. Politeisme tidak lantas berarti bantahan terhadap keberadaan satu kekuatan atau hukum tunggal yang mengatur seluruh alam semesta. Malah kebanyakan agama politeistik dan bahkan agama animisme mengakui adanya kekuatan tertinggi semacam itu yang berdiri di belakang semua Dewa, setan, dan batu suci yang berbeda-beda itu. Dalam politeisme klasik Yunani, Zeus, Hera, Apollo, dan rekan-rekan mereka tunduk kepada kekuatan maha kuasa yang mencakup semua, Takdir. Moira, Ananke. Dewa Dewi Nors juga tunduk kepada Takdir, yang memastikan mereka musnah dalam pralaya Ragnarok atau Senjakalapara Dewa. Dalam agama politeistik yang Yoruba, orang Yoruba di Afrika Barat, semua Dewa terlahir dari Dewa Tertinggi, Olodum Mare, dan tetap tunduk kepadanya. Dalam politeisme Hindu, asas tunggal Atman mengendalikan berbagai Dewa dan Roh, umat manusia, serta dunia biologis dan fisik. Atman adalah esensi abadi atau jiwa keseluruhan alam semesta, juga setiap individu dan setiap fenomena. Wawasan mendasar politeisme yang membedakannya dari monoteisme, adalah bahwa kekuatan tertinggi yang mengatur dunia bebas dari kepentingan dan bias, sehingga tidak peduli akan hasrat, kepedulian, dan kekhawatiran manusia. Tidak ada gunanya meminta agar kekuatan itu memberi kita kemenangan dalam perang, kesehatan, ataupun hujan. Karena dari sudut pandangnya yang mencakup semua, tidak ada bedanya bila kerajaan tertentu menang atau kalah, bila kota tertentu menjadi mekar atau layu, bila orang tertentu sembuh atau meninggal. Orang-orang Yunani tidak repot-repot membuat pengurbanan kepada takbir, dan orang-orang Hindu tidak membangun kuil untuk Atman. Satu-satunya alasan mendekati kekuatan tertinggi di alam semesta adalah membuang semua hasrat dan merengkuh yang buruk bersama, yang baik sekaligus. Merengkuh bahkan kekalahan, kemiskinan, kesakitan, dan kematian. Oleh karena itu, sejumlah penganut Hindu dikenal sebagai Sadhu atau Sunyasi. Mengabdikan hidup mereka untuk bersatu dengan Atman, sehingga memperoleh pencerahan. Mereka berupaya memandang dunia dari sudut pandang asas mendasar itu. Menyadari bahwa dari sudut pandang penting Atman, menyadari bahwa dari sudut pandang abadi Atman, semua gairah dan ketakutan Fana tidak bermakna dan bukan merupakan fenomena kekal. Tetapi sebagian besar orang Hindu bukan Sadhu. Mereka terbenam dalam lumpur urusan Fana, di mana Atman tidak banyak membantu. Demi bantuan dalam hal semacam itu, orang-orang Hindu mendekati Dewa Dewi yang memiliki kekuatan parsial. Justru karena kekuasaan mereka parsial, bukan mencakup segala, Dewa Dewi semisal Ganesha, Laksmi, dan Sarasvati memiliki kepentingan dan bias. Oleh karena itu, manusia dapat membuat perjanjian dengan para pemegang kekuatan parsial dan mengandalkan bantuan mereka guna memenangkan perang dan memperoleh kesembuhan dari penyakit. Memang diperlukan banyak pemegang kekuatan yang lebih kecil semacam itu. Sebab begitu kita mulai membagi-bagi kekuatan yang mencakup segala milik asas tertinggi, tak pelak kita akan berakhir dengan lebih daripada satu Dewa. Oleh karena itulah, Dewa Dewi ada banyak. Wawasan Politeisme bersifat kondusif terhadap toleransi beragama secara luas. Karena para penganut Politeisme percaya, di satu sisi akan kekuatan tertinggi yang sama sekali tidak berkepentingan dan di sisi lain banyak pemegang kekuatan parsial dan bias. Tidak ada kesulitan bagi para pengikut satu Dewa untuk menerima keberadaan dan kehebatan Dewa Dewi lain. Politeisme pada dasarnya berpemikiran terbuka dan jarang menghukum kaum bin'ah dan kafir. Bahkan ketika para pengikut Politeisme menaklukkan imperium-imperium besar, mereka tidak mencoba membuat rakyat taklukan berpindah agama. Orang-orang Mesir, Romawi, dan Aztek tidak mengirimkan pendakwah ke negeri-negeri asing untuk menyebarkan pemujaan terhadap Osiris, Jupiter, dan Hutizilopochtli, atau Dewa Tertinggi Aztek. Dan yang jelas, mereka tidak mengirimkan bala tentara untuk alasan itu. Rakyat taklukan di seluruh imperium diharapkan menghormati Dewa Dewi dan ritual-ritual imperium sebab Dewa Dewi dan ritual-ritual itu dilindungi dan dilegitimasi oleh imperium. Namun mereka tidak diwajibkan berhenti menyembah Dewa Dewi lokal dan melaksanakan ritual mereka sendiri. Dalam imperium Aztek, rakyat taklukan diwajibkan membangun kuil-kuil untuk Hutizilopochtli. Namun kuil-kuil itu dibangun berdampingan dengan kuil-kuil Dewa Dewi lokal. Bukan sebagai pengganti. Dalam banyak kasus, elit imperium itu sendiri mengadopsi Dewa Dewi dan ritual-ritual rakyat taklukan. Orang-orang Romawi dengan senang hati menambahkan Dewi Asia Sibili dan Dewi Mesir Isis ke dalam jejeran Dewa Dewi mereka. Satu-satunya Dewa yang orang Romawi tak mau toleransi untuk waktu lama adalah Tuhan orang-orang Kristen yang monoteistik dan menyebarkan agamanya. Kekaisaran Romawi tidak mengharuskan orang-orang Kristen untuk meninggalkan kepercayaan dan ritual mereka. Namun, kekaisaran memang mengharapkan mereka untuk menghormati Dewa Dewi pelindung kekaisaran dan keilahian kaisar. Ini dianggap sebagai pernyataan kesetiaan politik. Ketika orang-orang Kristen dengan berapi-api menolak melakukan itu dan menolak semua upaya berkompromi, orang-orang Romawi bereaksi dengan menindas apa yang mereka anggap sebagai faksi politik yang subversif. Ini pun dilakukan setengah hati. Dalam 300 tahun sejak penyaliban Kristus sampai Kaisar Konstantinus masuk Kristen, Kaisar-kaisar Romawi yang politeistik memerintahkan tidak lebih daripada 4 penindasan besar-besaran terhadap orang Kristen. Aparat pemerintah dan gubernur lokal memicu sendiri sejumlah keberingasan anti-Kristen. Tetap saja bila kita jumlahkan semua korban dari penindasan-penindasan itu, ternyata selama tiga abad orang-orang Romawi yang politeistik membunuh hanya beberapa ribu penganut Kristen. Sementara itu, selama 1.500 tahun berikutnya, pengikut Kristen membantai jutaan pengikut Kristen lain demi membela tafsir yang berbeda sedikit mengenai agama kasih dan welas asih. Perang agama antara Katolik dan Protestan yang melanda Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 adalah yang paling cemar namanya. Semua yang terlibat dalam perang itu menerima keilahian Kristus dan ajarannya mengenai welas asih dan kasih. Tapi mereka berselisih paham mengenai sifat kasihnya. Orang-orang Protestan percaya bahwa kasih ilahi sedemikian besar sehingga Tuhan berenkarnasi menjadi manusia dan membiarkan dirinya disiksa dan disalib, sehingga menebus dosa asli dan membuka gerbang-gerbang surga bagi siapapun yang beriman kepadanya. Orang-orang Katolik bersikukuh bahwa iman meskipun penting tidaklah cukup. Guna memasuki surga, Orang-orang beriman harus ambil bagian dalam ritual-ritual gereja dan beramal baik. Orang-orang Protestan menolak menerima ini. Dengan argumen bahwa itu menganggap remeh kebesaran dan kasih Tuhan. Siapapun yang berpikir bahwa masuknya dia ke surga bergantung kepada amal baiknya sendiri berarti membesarkan arti penting dirinya sendiri. Dan menyeretkan bahwa penderitaan Kristus disalib dan kasih Tuhan kepada umat manusia tidaklah cukup. Perselisian-perselisian teologis ini menjadi sedemikian beringas sehingga selama abad ke-16 dan ke-17, orang-orang Katolik dan Protestan saling bunuh, menyebabkan ratusan ribu nyawa melayang. Pada 23 Agustus 1572, orang-orang Katolik Perancis yang menekankan pentingnya amal baik menyerang komunitas-komunitas Protestan Perancis yang mengutamakan kasih Tuhan bagi umat manusia. Dalam serangan itu, pembantaian hari Santo Bartolomeus antara 5.000 dan 10.000 penganut Protestan dibantai dalam kurang daripada 24 jam. Ketika paus di Roma mendengar kabar dari Perancis itu, dia sedemikian girang sehingga dia menyelenggarakan doa-doa gembira untuk merayakan peristiwa itu dan mempekerjakan Giorgio Vasari untuk mendekorasi salah satu ruangan di Fatikan dengan fresco yang menggambarkan pembantaian itu. Ruang itu sekarang tidak boleh dimasuki pengunjung. Lebih banyak orang Kristen yang terbunuh oleh sesama Kristen dan 24 jam itu daripada oleh kekaisaran Romawi yang politeistik sepanjang keberadaannya. Tuhan itu satu Lama-kelamaan, sejumlah pengikut dewa-dewi politeistik menjadi sedemikian menyenangi pelindung mereka sehingga mereka menjauh dari wawasan dasar politeistik. Mereka mulai mempercayai bahwa Tuhan mereka adalah satu-satunya Tuhan dan bahwa Dia adalah kekuatan tertinggi di alam semesta. Namun pada waktu yang sama mereka terus memandangnya sebagai memiliki kepentingan dan bias. dan percaya bahwa mereka bisa mencapai kesepakatan dengannya. Dengan demikian terlahirlah agama-agama monoteistik yang para pengikutnya memohon kepada kekuatan tertinggi di alam semesta untuk membantu mereka agar pulih dari penyakit, menang undian, dan mengalahkan musuh di medan perang. Agama monoteistik pertama yang kita ketahui muncul di Mesir kira-kira 350 sebelum masehi. Ketika Fir'aun Achenaten memaklumatkan bahwa salah satu dewa rendah dalam jajaran dewa-dewi Mesir, dewa Aten, sebenarnya merupakan kekuatan tertinggi yang mengatur alam semesta. Achenaten melembagakan pemujaan terhadap Aten sebagai agama negara dan mencoba menghentikan pemujaan terhadap semua dewa lain. Tapi revolusi keagamaan tidak sukses. Setelah Achenaten mangkat, pemujaan Aten ditinggalkan demi pemujaan dewa-dewi lama. Politeisme terus melahirkan agama-agama monoteistik lain di sana-sini, namun agama-agama itu tetap marginal, antara lain karena gagal mencerna pesan universalnya sendiri. Agama Yahudi misalnya, beranggapan bahwa kekuatan tertinggi di alam semesta memiliki kepentingan dan bias, namun kepentingan utamanya adalah kaum Yahudi yang kecil di negara Israel yang terpinggirkan. Agama Yahudi tidak menawarkan banyak hal bagi bangsa-bangsa lain, dan sepanjang sebagian besar keberadaannya, agama Yahudi bukan merupakan agama pendakwah. Tahap ini dapat disebut tahap monoteisme lokal. Terobosan besar datang bersama agama Kristen. Agama Kristen bermula sebagai satu sekte esotrik Yahudi yang berupaya meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus dari Nazareth adalah juru selamat yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Tapi salah seorang pemimpin pertama sekte tersebut, Paulus dari Tarsus, berpikir bahwa bila kekuatan tertinggi di alam semesta memiliki kepentingan dan bias, dan bila dia repot-repot berinkarnasi menjadi manusia dan mati disalib demi keselamatan umat manusia, maka itu sesuatu yang perlu didengar semua orang, bukan hanya orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, perlu untuk menyebarkan kabar baik Injil mengenai Yesus ke seluruh dunia. Argumen Paulus disambut meriah. Orang-orang Kristen mulai mengorganisasi kegiatan penyebaran agama di sana-sini yang ditujukan kepada semua manusia. Dalam salah satu pelintiran cerita paling aneh dalam sejarah, sekte esoterik Yahudi ini mengambil alih kekaisaran Romawi yang perkasa. Keberhasilan Kristen berperan sebagai model bagi agama monoteistik lain yang muncul di semenanjung Arabia pada abad ke-7, Islam. Seperti Kristen, Islam juga bermula sebagai sekelompok kecil penganut agama di satu sudut terpencil di dunia. Namun dalam kejutan sejarah yang bahkan lebih aneh dan lebih cepat lagi, Islam berhasil menerobos keluar dari gurun Arabia dan menaklukkan wilayah luar biasa luas yang membentang dari samudera Atlantik sampai India. Sejak saat itu, gagasan monoteistik memainkan peran besar dalam sejarah dunia. Para penganut monoteisme cenderung jauh lebih fanatik dan gemar berdakwah daripada penganut politeisme. Agama yang mengangkui keabsahan kepercayaan-kepercayaan lain menyeratkan bahwa Tuhannya bukanlah kekuatan tertinggi di alam semesta, atau bahkan agama tersebut menerima hanya sebagian kebenaran universal dari Tuhan. Oleh karena para penganut monoteisme selama ini biasanya mempercayai bahwa mereka memegang keseluruhan pesan dari satu-satunya Tuhan, mereka telah terdorong untuk menyangkal semua agama lain. Selama 2000 tahun terakhir, para pengikut monoteisme berulang-ulang mencoba memperkuat posisi dengan melenyapkan semua pesaing, kadang lewat kekerasan. Upaya itu berhasil pada abad ke-1 Masehi. Nyaris tidak ada penganut monoteisme di dunia. Sekitar 500 Masehi, salah satu imperium terbesar di dunia, kekaisaran Romawi, merupakan negara Kristen, dan para misionaris sibuk menyebarkan agama Kristen ke bagian-bagian lain Eropa, Asia, dan Afrika. Pada akhir milenium pertama Masehi, sebagian besar orang Eropa, Asia Barat, dan Afrika Utara merupakan penganut monoteisme dan imperium-imperium dari samudera Atlantik sampai Himalaya, mengaku direstui oleh Tuhan yang Maha Esa dan Maha Benar. Pada awal abad ke-16, monoteisme mendominasi sebagian besar Afro-Asia dengan kekecualian Asia Timur dan bagian-bagian selatan Afrika dan mulai menjulurkan tentakel-tentakel panjangnya ke arah Afrika Selatan, Amerika, dan Oseania. Ini sebagian besar orang di luar Asia Timur menganut salah satu agama monoteistik dan tatanan politik global dibangun di atas landasan-landasan monoteistik. Namun seperti juga animisme terus bertahan di dalam politeisme, demikian pula politeisme terus sintas di dalam monoteisme. Dalam teori, begitu seseorang mempercaya bahwa kekuatan tertinggi di alam semesta memiliki kepentingan dan bias, apa gunanya memuja pemegang kekuatan parsial? Siapa yang ingin mendekati birokrat rendahan kalau kantor presiden bebas Anda masuki? Dan memang, teologi monoteistik cenderung membantah keberadaan semua dewa lain kecuali Tuhan yang maha kuasa. Serta, mengancamkan api neraka dan hujan batu bagi siapapun yang berani memuja dewa-dewi lain itu. Namun selalu ada kesenjangan antara teori teologis dan kenyataan historis. Sebagian besar orang menemui kesulitan mencerna gagasan monoteistik secara penuh. Mereka terus membagi dunia menjadi kita dan mereka dan memandang kekuatan tertinggi di alam semesta sebagai terlalu jauh dan asing bagi kebutuhan sehari-hari. Agama-agama monoteistik mengusir dewa-dewi melalui pintu dengan gegab gempita hanya untuk menerima mereka kembali melalui jendela samping. Agama Kristen misalnya, mengembangkan jajaran orang-orang sucinya sendiri yang kultusnya tidak jauh berbeda dari kultus dewa-dewi politeistik. Seperti juga dewa Jupiter mempertahankan Roma dan Huitzilopochtli melindungi Imperium Aztek. Demikian pula setiap kerajaan Kristen memiliki santo pelindungnya sendiri yang membantunya mengatasi kesulitan dan memenangkan perang. Inggris dilindungi oleh Santo Georgius, Skorlandia oleh Santo Andreas, Hungaria oleh Santo Stefanus, dan Perancis memiliki Santo Martinus. Kota besar maupun kecil profesi dan bahkan penyakit masing-masing ada orang sucinya. Kota Milano punya Santo Abrosius, sementara Santo Marcus mengawasi Venezia, Santo Florianus melindungi para pembersih cerobong. Sementara Santo Matius memberikan bantuan kepada para penarik pajak yang kesulitan. Bila Anda menderita sakit kepala, Anda harus berdoa kepada Santo Agatius. Namun bila yang Anda derita adalah sakit gigi, Santa Apolonia adalah pendengar yang lebih baik. Orang-orang suci dalam agama Kristen tidak hanya menyerupai Dewa Dewi Politeistik lama, kerap kali mereka benar-benar Dewa Dewi yang sama namun tersamarkan. Misalnya, Dewi utama Irlandia, Celtic, sebelum tibanya agama Kristen adalah Brigitte. Ketika Irlandia menjadi Kristen, Brigitte ikut di Baptis. Dia menjadi Santa Brigidia. yang sampai kini merupakan orang suci paling dihormati di Irlandia Katolik. Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Politeisme melahirkan bukan hanya agama-agama monoteistik, melainkan juga agama-agama dualistik. Agama-agama dualistik mempercayai keberadaan dua kekuatan yang bertentangan, kebaikan dan kejahatan. Tidak tidak seperti monoteisme. Dualisme mempercayai bahwa kejahatan adalah kekuatan yang mandiri, tidak diciptakan oleh Tuhan yang baik ataupun tunduk kepadanya. Dualisme menjelaskan bahwa seluruh alam semesta adalah ajang pertempuran antara kedua kekuatan itu dan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia adalah bagian pergelutan keduanya. Dualisme merupakan cara pandang dunia yang sangat menarik karena memiliki jawaban pendek dan sederhana bagi pertanyaan mengenai kejahatan problem of evil yang terkenal. Salah satu perkara mendasar dalam pemikiran manusia mengapa ada kejahatan di dunia ini? Mengapa ada penderitaan? Mengapa hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik? Para pengikut monoteisme harus berakrobrat intelektual untuk menjelaskan bagaimana Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, dan maha baik membiarkan sedemikian banyak penderitaan di dunia ini. Salah satu penjelasan yang dikenal luas adalah bahwa itulah cara Tuhan memungkinkan adanya kehendak bebas manusia. Bila tidak ada kejahatan, manusia tidak bisa memilih antara kebaikan dan kejahatan, sehingga tidak akan ada kehendak bebas. Tapi itu jawaban tak intuitif yang kontan memancing banyak pertanyaan baru. Kehendak bebas memungkinkan manusia memilih kejahatan. Memang banyak yang memilih kejahatan, dan menurut keterangan monoteisme standar, pilihan itu akan menyebabkan hukuman Tuhan dijatuhkan. Tapi bila Tuhan tahu sejak awal bahwa seseorang akan menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih kejahatan, dan bahwa sebagai akibatnya orang itu akan dihukum menderita selamanya di neraka, mengapa Tuhan menciptakan orang itu? Ahli-ahli teologi menulis banyak buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Sebagai sebagian orang berpendapat jawaban-jawabannya meyakinkan, sebagian lagi tidak. Yang tidak terbantahkan adalah bahwa para penganut monoteisme kesulitan menghadapi pertanyaan mengenai kejahatan. Bagi penganut dualisme, hal-hal buruk terjadi pada orang baik sekalipun karena dunia tidak diperintah oleh Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, dan sepenuhnya baik. Ada kekuatan jahat mandiri yang terlepas di dunia. Kekuatan buruk itu melakukan macam-macam kejahatan. Pandangan dualis juga punya kekurangan. Betul, pandangan dualis menawarkan pemecahan yang sangat sederhana bagi pertanyaan mengenai kejahatan. Namun, dia kelimpungan menghadapi pertanyaan mengenai keteraturan, problem of order. Bila ada dua kekuatan yang berlawanan di dunia ini, yang satu baik, sementara yang satu lagi jahat. Siapa yang menetapkan hukum-hukum yang mengatur pergelutan antara keduanya? Kedua kondisi yang bersaing itu bisa saling bertarung karena keduanya hadir dalam waktu dan ruang, dan keduanya menaati hukum-hukum fisik yang sama. Rudal yang diluncurkan dari wilayah Pakistan dapat menghantam sasaran di wilayah India karena hukum-hukum fisika yang sama berlaku di kedua negara. Ketika kebaikan dan kejahatan bertarung, hukum-hukum apa yang sama-sama keduanya patuhi, dan siapa yang menetapkan hukum-hukum ini? Sebaliknya, monoteisme bisa menjelaskan pertanyaan mengenai keteraturan dengan baik, namun kesulitan menghadapi pertanyaan mengenai kejahatan. Ada satu cara logis untuk menjawab teka-teki tersebut, berargumen bahwa hanya ada satu Tuhan Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu di seluruh dunia dan Tuhan itu jahat. Namun, tidak seorang pun dalam sejarah sanggup mencerna kepercayaan semacam itu. Agama-agama dualistik berkembang selama seribu tahun lebih. Pada suatu waktu antara 1500 sebelum masehi dan 1000 sebelum masehi, seorang nabi bernama Zoroaster Zaratustra aktif di suatu tempat di Asia Tengah. Ajarannya diwariskan dari generasi ke generasi sampai menjadi agama dualistik paling penting Zoroastrianisme. Zoroastrianisme memandang dunia sebagai pertempuran kosmik antara Dewa Kebaikan Ahura Mazda dan Dewa Kejahatan Angra Mainyu. Manusia harus membantu Dewa Kebaikan dalam pertempuran. Zoroastrianisme merupakan agama penting selama Kerajaan Persia Akhamanisia 550 hingga 330 sebelum masehi. dan kemudian menjadi agama resmi Kerajaan Persia Sasania 224 hingga 651 masehi. Zoroastrianisme memberikan pengaruh besar kepada nyaris semua agama Timur Tengah dan Asia Tengah setelahnya dan mengilhami sejumlah agama dualis lain misalnya Gnotisisme dan Manikeisme. Selama abad ketiga dan keempat masehi ujaran Manikeisme menyebar dari Tiongkok ke Afrika Utara dan sejak agama tersebut tampaknya akan mengalahkan agama Kristen dalam merebut dominasi di Kekaisaran Romawi. Namun para pengikut Manikeisme kalah dari orang-orang Kristen dalam merebut hati Roma. Kerajaan Sasania yang menganut Zoroastrianisme dilibas oleh orang-orang Muslim yang monoteistik dan gelombang dualis pun meredah. kini hanya sejumlah komunitas dualis yang masih bertahan di India dan Timur Tengah. Terlepas dari itu gelombang pasang monoteisme tidak sungguh-sungguh menyapu bersih dualisme. Monoteisme Yahudi Kristen dan Muslim menyerap banyak kepercayaan dan praktik dualis dan sejumlah gagasan paling mendasar dalam apa yang kita sebut monoteisme sebenarnya berjiwa dan bersumber dari dualisme. Tak terhitung banyaknya orang Kristen Muslim Yahudi yang mempercayai suatu kekuatan jahat yang dikdaya seperti yang disebut orang-orang Kristen sebagai iblis atau setan yang dapat bertindak secara mandiri bertarung melawan Tuhan yang baik dan menimbulkan kekacauan tanpa seizin Tuhan. Bagaimana seorang pengadut monoteisme memegang kepercayaan dualistik semacam itu yang ngomong-ngomong tidak termaktub dalam perjanjian itu mustahil kita hanya bisa percaya terhadap satu Tuhan yang maha kuasa atau percaya terhadap dua kekuatan yang bertentangan tidak satu pun yang maha kuasa tetap saja manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mempercayai kontradiksi jadi tidaklah mengherankan bahwa jutaan orang Kristen Muslim dan Yahudi yang saleh pada waktu bersamaan bisa mempercayai keberadaan Tuhan yang maha kuasa dan iblis yang mandiri tak terhitung banyaknya orang Kristen Muslim dan Yahudi yang sampai menganggap bahwa Tuhan yang baik bahkan perlu bantuan kita dalam pergelutannya melawan iblis yang mengilhami antara lain seruan untuk berjihad dan berperang salib satu lagi konsep kunci dualisme terutama dalam gnosticisme dan manikeisme adalah pembedaan tegas antara raga dan jiwa antara jad dan roh para penganut gnosticisme dan manikeisme berargumen bahwa ilah yang baik menciptakan roh dan jiwa sementara jad dan raga menciptakan ciptaan ilah yang jahat manusia menurut pandangan ini berperan sebagai medan pertempuran antara jiwa yang baik dan tubuh yang jahat dari perspektif monotistik itu omong kosong mengapa membedakan secara sedemikian tegas antara raga dan jiwa atau jad dan roh dan mengapa berargumen bahwa raga dan jad bersifat jahat toh segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan yang baik yang itu itu juga namun pengadut monotisme tak pelak terpukau juga oleh dikotomi dualisme tepat karena dikotomi dikotomi itu membantu menjelaskan pertanyaan mengenai kejahatan maka pertentangan pertentangan semacam itu akhirnya menjadi penopang pemikiran kristen dan muslim kepercayaan akan surga wilayah ilah yang baik dan neraka wilayah ilah yang jahat juga bersumber dari dualisme tidak ada jejak mengenai kepercayaan itu dalam perjanjian lama yang juga tidak pernah menyatakan bahwa jiwa manusia harus terus hidup setelah kematian tubuh bahkan monoteisme seperti yang telah terwujud dalam sejarah merupakan kaleidoskop warisan monoteisme dualisme politeisme dan animisme bercampur baur di bawah payung keilahian tunggal orang-orang kristen rata-rata mempercaya Tuhan yang monoteistik namun juga percaya akan iblis yang dualistik orang-orang suci yang politeistik dan arwah-arwah yang animistik para ahli agama memiliki nama bagi pengakuan bersama gagasan-gagasan berbeda dan bahkan kontradiktif serta kombinasi ritual dan praktik yang diambil dari sumber yang berbeda-beda istilahnya adalah sinkretisme bahkan mungkin sinkretisme adalah agama dunia yang paling benar hukum alam semua agama yang telah kita bahas sejauh ini memiliki kesamaan di satu ciri penting semua berfokus kepada kepercayaan akan Dewa Dewi Tuhan dan entitas-entitas di adi alami lainnya itu terlihat terang benderang bagi orang-orang barat yang akrab terutama dengan ajaran-ajaran monoteistik dan politeistik tapi kenyataannya sejarah agama dunia tidak melulu soal riwayat Dewa Dewi selama milenium pertama sebelum masehi agama-agama jenis baru mulai menyebar di Afroasia para pendatang baru ini seperti jainisme dan agama Buddha di India taoisme dan konfusianisme di Tiongkok serta stoikisme sinisisme dan epikurisme di kawasan laut tengah punya ciri khas tidak mengutamakan Dewa Dewi atau Tuhan ajaran-ajaran itu menyatakan bahwa tatanan adi manusiawi yang mengatur dunia adalah hasil hukum alam bukan niat dan kehendak ilahi sejumlah agama hukum alam tetap mempercayai keberadaan Dewa namun Dewa Dewi mereka tunduk kepada hukum alam seperti juga manusia hewan dan tumbuhan Dewa Dewi memiliki redlung dalam ekosistem seperti gajah dan landak namun tidak bisa mengubah hukum alam sebagaimana gajah tidak bisa mengubah hukum alam contoh utama adalah agama Buddha agama hukum alam kuno yang paling penting yang tetap merupakan salah satu keyakinan terbesar di dunia saat ini tokoh sentral agama Buddha bukanlah Dewa melainkan seorang manusia Siddhartha Gautama menurut tradisi agama Buddha Gautama adalah pewaris satu kerajaan kecil di Himalaya suatu waktu sekitar 500 sebelum masehi sang pangeran muda terpukul oleh penderitaan yang dia lihat di sekelilingnya dia melihat bahwa laki-laki dan perempuan anak-anak dan orang lanjut usia semuanya menderita bukan hanya gara-gara bencana yang terkadang terjadi seperti perang dan wabah penyakit melainkan juga karena kecemasan frustasi dan ketidakpuasan yang semuanya tampak sebagai bagian tak terpisahkan dari kondisi manusia orang-orang mengejar kekayaan dan kekuasaan memperoleh pengetahuan dan harta menghasilkan anak laki-laki dan perempuan serta membangun berbagai rumah dan istana namun apapun yang mereka capai mereka tidak pernah puas orang-orang yang hidup dalam kemiskinan mengimpikan kekayaan orang-orang yang punya 1 juta mengidamkan 2 juta orang-orang yang punya 2 juta mengidamkan 10 juta bahkan orang yang kaya dan terkenal pun jarang merasa puas mereka juga dihantui oleh kepentingan dan kekhawatiran yang tiada henti sampai penyakit usia tua dan kematian memberikan akhir pahit kepada mereka segala sesuatu yang pernah dikumpulkan oleh seorang seseorang lenyap bagaikan asap kehidupan adalah kejar-kejaran tak berguna tapi bagaimana meloloskan diri darinya ketika manusia 29 tahun ketika berusia 29 tahun Gautama diam-diam meninggalkan istananya pada tengah malam meninggalkan keluarga dan harta dia melanglang India Utara sebagai seorang pengembara Tunawisma mencari-cari jalan keluar dari penderitaan dia mengunjungi berbagai asram dan bersimpuh di kaki para guru namun tidak satu pun yang bisa membebaskannya secara keseluruhan selalu tersisa ketidakpuasan dia tidak berputus asa dia memutuskan untuk menyelediki sendiri penderitaan sampai dia menemukan metode pembebasan sepenuhnya dia menghabiskan enam tahun bermeditasi merenungkan esensi penyebab dan penawar penderitaan manusia pada akhirnya dia menyadari bahwa penderitaan bukan disebabkan oleh nasib buruk ketidakadilan sosial ataupun kehendak ilahi penderitaan justru disebabkan oleh pola perilaku akal budi manusia sendiri wawasan wawasan gautama adalah tak peduli apapun yang dialami akal budi akal budi biasanya bereaksi dengan menginginkan untuk memperoleh lebih dan menginginkan itu selalu melibatkan ketidakpuasan ketika mengalami sesuatu yang tidak enak akal budi ingin terlepas dari gangguan tersebut ketika mengalami sesuatu yang menyenangkan akal budi ingin agar kesenangan itu tidak hilang dan malah bertambah oleh karena itu akal budi selalu tidak puas dan gelisah ini sangat jelas ketika kita mengalami hal tidak menyenangkan misalnya nyeri selama nyeri itu berlanjut kita tidak puas dan melakukan segala yang kita bisa untuk menghindarinya namun ketika kita mengalami hal-hal menyenangkan sekalipun kita tetap tidak pernah puas kita khawatir bahwa kesenangan itu akan hilang atau kita berharap agar kesenangan itu bertambah-tambah orang-orang bertahun-tahun mengimpikan menemukan cinta namun jarang puas ketika mereka menemukannya sebagian orang menjadi cemas bahwa pasangannya akan meninggalkannya yang lain merasa bahwa pasangan pilihan mereka payah dan mereka bisa menemukan pasangan lain yang lebih baik dan kita semua mengenal orang yang merasakan kedua-duanya Dewa Dewi Agung bisa mengirimi kita hujan lembaga sosial dapat menyediakan keadilan dan perawatan kesehatan yang baik dan nasib baik bisa mengubah kita menjadi jutawan namun tidak ada yang bisa mengubah pola-pola mental dasar kita oleh karena itu raja paling besar sekalipun tak pelak hidup dalam gelisah terus menerus melarikan diri dari duka dan derita selamanya mengejar kesenangan yang lebih besar lagi Gautama mendapati bahwa ada cara untuk keluar dari lingkaran setan itu apabila ketika mengalami sesuatu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan akal bunyi memahami hal-hal itu sebagaimana adanya maka tidak akan ada penderitaan bila kita mengalami kesedihan tanpa menginginkan kesedihan itu untuk pergi kita terus merasa sedih namun tidak menderita karenanya bisa jadi ada kekayaan dalam kesedihan bila kita mengalami kesuka citaan tanpa menginginkan suka cita itu berlama-lama dan bertambah-tambah kita terus merasakan suka cita tanpa kehilangan kedamaian pikiran namun bagaimana menjadikan akal bunyi menerima segala apa adanya tanpa menginginkan menerima kesedihan sebagai kesedihan suka cita sebagai suka cita nyeri sebagai nyeri gak utama mengembangkan seperangkat teknik meditasi yang melatih akal budi untuk mengalami realitas apa adanya tanpa menginginkan apa-apa latihan-latihan itu melatih akal budi memusatkan seluruh perhatian kepada pertanyaan apa yang sedang ku alami sekarang bukan apa yang aku lebih ingin alami daripada ini sulit untuk mencapai kondisi akal budi demikian namun tidak mustahil gak utama mendasarkan teknik-teknik meditasi itu kepada seperangkat aturan etis yang dimaksudkan untuk mempermudah orang-orang yang ingin fokus ke pengalaman aktual dan mencegah mereka jatuh ke dalam keinginan dan fantasi dia mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menghindari pembunuhan seks bergontak-ganti pasangan dan pencurian sebab tindakan-tindakan semacam itu pastilah mengipasi api keinginan memperoleh kekuasaan kesenangan sensual ataupun kekayaan ketika bara itu telah sepenuhnya padam keinginan dikantikan oleh suatu kondisi kepuasan dan kedamaian sempurna dikenal sebagai nirwana arti harfiahnya adalah memadamkan api orang-orang yang mencapai nirwana terbebas sepenuhnya dari segala penderitaan mereka mengalami realitas dengan sangat jelas bebas dari fantasi dan delusi walaupun mereka masih sangat mungkin menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan dan yang menyakitkan pengalaman-pengalaman semacam itu tidak menyebabkan mereka sengsara orang yang tidak menginginkan tidak bisa menderita menurut tradisi agama Buddha Gautama sendiri mencapai nirwana dan terbebaskan sepenuhnya dari penderitaan sejak saat itu dia dikenal sebagai Buddha berarti yang tercerahkan Buddha menghabiskan sisa hidupnya menjelaskan tentang hal-hal yang dia temukan kepada orang lain sehingga setiap orang bisa terbebas dari penderitaan dia merangkum ajaran-ajarannya dalam satu hukum kesengsaraan muncul akibat keinginan satu-satunya cara agar terbebaskan sepenuhnya dari penderitaan adalah dengan menjadi terbebaskan sepenuhnya dari keinginan dan satu-satunya cara terbebas dari keinginan adalah melatih akal budi untuk mengalami realitas secara apa adanya hukum ini dikenal sebagai Dharma atau Dhamma dianggap oleh para penganut agama Buddha sebagai hukum alam yang universal kesengsaraan muncul akibat keinginan itu selalu benar dimanapun juga seperti juga dalam fisika modern E selalu sama dengan MC kuadrat pengikut Buddha adalah orang-orang yang mempercayai hukum itu dan menjadikannya tonggak semua aktivitas mereka kepercayaan akan Dewa Dewi justru tidak terlalu berarti bagi mereka asas pertama agama monoteistik adalah Tuhan ada apa yang dia inginkan dariku asas pertama agama Buddha adalah kesengsaraan ada bagaimana menoloskan diri darinya agama Buddha tidak membantah keberadaan Dewa Dewi mereka digambarkan sebagai makhluk-makhluk dikdaya yang bisa mendatangkan hujan dan kemenangan namun Dewa Dewi tidak punya pengaruh terhadap hukum yang menyatakan kesengsaraan muncul akibat keinginan bila akal budi seseorang terbebas dari keinginan maka tidak ada dewa yang bisa membuatnya sengsara sebaliknya begitu akal budi seseorang digelayuti perasaan ingin semua dewa di alam semesta tidak bisa menyelamatkannya dari kesengsaraan namun seperti agama-agama monotheistik agama-agama hukum alam pramodern seperti agama Buddha tidak pernah benar-benar menyingkirkan pemujaan terhadap Dewa Dewi agama Buddha mengajarkan kepada orang-orang bahwa mereka harus mengejar tujuan pamungkas berupa pembebasan sepenuhnya dari penderitaan bukannya berbagai perhentian di sepanjang jalan seperti kemakmuran ekonomi dan kekuatan politik tapi 99% pengikut agama Buddha tidak mencapai nirwana dan bahkan kalaupun mereka berharap untuk melakukannya dalam kehidupan lain pada masa depan mereka mencurahkan sebagian besar hidup saat ini demi mengejar pencapaian-pencapaian vana maka mereka pun terus menyembah berbagai dewa semisal Dewa Dewi Hindu di India Dewa Dewi Bon di Tibet dan Dewa Dewi Shinto di Jepang terlebih lagi seiring berlalunya waktu sejumlah sekti agama Buddha mengembangkan ajaran Buddha dan Bodhisattva mereka adalah manusia dan makhluk-makhluk bukan manusia dengan kemampuan untuk mencapai kebebasan sepenuhnya dari penderitaan namun melepaskan kesempatan itu karena welas asih guna membantu makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya yang masih terperangkap dalam siklus kesengsaraan bukannya memuja Dewa Dewi banyak pengikut agama Buddha yang mulai memuja makhluk-makhluk yang tercerahkan itu meminta tolong kepada mereka bukan hanya demi memperoleh nirwana melainkan juga untuk mengatasi masalah-masalah duniawi oleh karena itu kita menemukan banyak Buddha dan Bodhisattva di seluruh Asia Timur yang menghabiskan waktu mereka menurunkan hujan meredakan wabah dan bahkan memenangkan perang yang bersimbah darah sebagai alat balasan atas doa bunga berwarna-warni hiyo dan sesajen berupa nasi dan manis-manisan Pemujaan terhadap manusia 300 tahun terakhir kerap digambarkan sebagai zaman bertumbuhnya sekularisme ketika agama semakin kehilangan arti penting bila kita membicarakan tentang agama-agama teistik maka itu bisa dikatakan benar namun apabila kita mempertimbangkan agama-agama hukum alam ternyata modernitas menjadi zaman gairah beragama yang dahsyat upaya penyebaran yang tidak ada bandingannya dan perang-perang paling bersimbah darah dalam sejarah agama zaman modern telah menyaksikan kebangkitan sejumlah agama-agama hukum alam yang baru seperti liberalisme komunisme kapitalisme nasionalisme dan nazisme ajaran-ajaran itu tidak suka disebut agama dan menyebut diri sebagai ideologi namun ini hanya permainan kata bila agama adalah sistem norma dan nilai manusia yang didasari kepercayaan terhadap tatanan adi manusiawi maka sebagaimana islam, kristen, dan lainnya komunisme soviet juga bisa dianggap agama islam tentu saja berbeda dari komunisme karena islam memandang tatanan adi manusiawi sebagai digariskan oleh tuhan pencipta yang maha kuasa sedangkan komunisme soviet tidak mempercayai tuhan agama buddha juga tidak terlalu memusingkan dewa-dewi namun kita bisa menggolongkannya sebagai suatu agama seperti agama buddha komunisme mempercaya tatanan adi manusiawi berupa hukum-hukum alam yang tak mungkin diubah dan harus memandu tindakan-tindakan manusia sementara pengikut agama buddha mempercaya bahwa hukum alam ditemukan oleh Siddhartha Gautama kaum komunis mempercaya bahwa hukum alam ditemukan oleh Karl Marx Friedrich Engels dan Vladimir Ilins Lenin kemiripannya tidak berakhir di situ seperti agama-agama lain komunisme juga memiliki kitab suci dan kitab nubuatnya seperti Das Kapital karya Marx yang meramalkan bahwa sejarah akan segera berakhir dengan kemenangan telak kaum proletar komunisme memiliki hari-hari raya dan festival misalnya 1 Mei dan peringatan revolusi Oktober komunisme memiliki ahli-ahli teologi yang menguasai dialektika Marxis dan setiap unit bala tentara Soviet memiliki seorang rohaniwan yang disebut komisar yang memantau kepatuhan para prajuri dan perwira komunisme memiliki martir perang suci dan bid'ah semisal trotskisme komunisme Soviet adalah agama yang fanatik dan menyebarkan ajarannya seorang komunis taat tidak bisa menjadi penganut Kristen atau agama Buddha dan diwajibkan menyebarkan ajaran Marx dan Lenin meskipun dengan mengorbankan nyawa sebagian pembaca mungkin merasa sangat tidak nyaman dengan cara penalaran itu bila bisa membuat Anda merasa lebih enak silahkan saja menyebut komunisme sebagai ideologi bukan agama tidak ada perbedaannya kita bisa membagi-bagi ajaran-ajaran menjadi agama yang berpusat kepada Tuhan dan ideologi tak bertuhan yang mengaku di dasar hukum-hukum alam namun agar konsisten kita terpaksa harus menggolongkan sejumlah sikti agama Buddha tauisme dan stoikisme sebagai ideologi bukan agama sebaliknya kita harus mencatat bahwa kepercayaan terhadap Dewa Dewi bertahan dalam banyak ideologi modern dan sebagian diantaranya terutama liberalisme tak bermakna banyak tanpa kepercayaan itu mustahil meninjau sejarah semua ajaran modern baru disini terutama karena tidak ada batas-batas jelas diantara mereka mereka tidak kalah sinkretik dari monoteisme dan agama Buddha populer sebagaimana seorang penganut agama Buddha bisa menyembah Dewa Dewi Hindu dan seorang penganut monoteisme bisa mempercayai keberadaan setan maka seorang Amerika tipikal saat ini merupakan seorang nasionalis dia mempercayai keberadaan bangsa Amerika dengan peran istimewa yang harus dimainkan dalam sejarah kapitalis pasar bebas dia mempercayai bahwa persaingan terbuka dan pengejaran kepentingan pribadi adalah cara-cara terbaik untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan humanis liberal dia tidak dia percaya bahwa manusia telah dianugerahi hak-hak asasi tertentu oleh penciptanya nasionalisme akan dibahas di bab 18 kapitalisme agama modern yang paling sukses memperoleh satu bab tersendiri bab 16 yang membahas kepercayaan kepercayaan dan ritual-ritual dasarnya dalam halaman-halaman yang tersisa bagi bab ini saya akan membahas agama-agama humanis agama-agama teis berfokus ke pemujaan dewa-dewi agama-agama humanis memuja kemanusiaan atau tepatnya homo sapiens humanisme adalah kepercayaan bahwa homo sapiens memiliki hakikat yang unik dan sakral yang secara mendasar berbeda dengan hakikat semua hewan lain dan semua fenomena lain kaum humanis percaya bahwa hakikat unik homo sapiens adalah hal terpenting di dunia dan hakikat tersebut menentukan makna segala sesuatu yang terjadi di alam semesta kebaikan tertinggi adalah kebaikan homo sapiens seluruh dunia dan semua makhluk lain ada semata demi keuntungan spesies ini semua humanis menyembah kemanusiaan namun mereka tidak bersepakat mengenai definisinya humanisme telah pecah menjadi tiga sekte rival yang berselisih perihal definisi pasti kemanusiaan seperti sekte-sekte dalam agama kristen berselisih perihal definisi pasti Tuhan kini sekte humanisme terpenting adalah humanisme liberal yang mempercayai bahwa kemanusiaan adalah suatu sifat individu-individu manusia dan bahwa kebebasan individu karenanya bersifat paling keramat menurut hukum liberal hakikat sakral kemanusiaan dimiliki oleh setiap individu homo sapiens inti dalam individu manusia memberi kita makna bagi dunia dan merupakan sumber bagi semua kewenangan etis dan politik bila kita menjumpai dilema etis atau politik kita harus menengok ke dalam diri dan mendengarkan suara nurani kita suara kemanusiaan perintah-perintah utama humanisme liberal dimaksudkan untuk melindungi kebebasan nurani dari serbuan ataupun bahaya perintah-perintah ini secara kolektif disebut sebagai hak asasi manusia itulah misalnya mengapa kaum liberal menolak penyiksaan dan hukuman mati di Eropa modern awal pembunuh dianggap melanggar dan mengacaukan tatanan jagad guna mengembalikan keseimbangan jagad penjahat harus disiksa dan dieksekusi di depan umum sehingga setiap orang bisa melihat tatanan ditegakkan kembali menghadiri eksekusi yang mengerikan adalah hobi favorit penduduk London dan Paris jaman Shakespeare dan Moliere guna memulihkan tatanan orang-orang Eropa jaman sekarang tidak menyiksa dan mengeksekusi penjahat mereka justru menghukum pembunuh dalam cara yang mereka pandang sebagai semanusiawi mungkin sehingga menjaga dan bahkan membangun kembali kesakralan manusianya dengan menghormati kodrat manusiawi sang pembunuh semua orang diingatkan akan kesakralan kemanusiaan dan tatanan pun dipulihkan dengan membela sang pembunuh kita meluruskan apa yang telah dilencengkan oleh sang pembunuh walaupun mengeramatkan manusia humanisme liberal tidak membantah keberadaan Tuhan dan bahkan sebenarnya didirikan berlandaskan kepercayaan-kepercayaan monoteistik kepercayaan liberal akan hakikat merdeka dan sakral setiap individu adalah warisan langsung kepercayaan tradisional kristen akan jiwa-jiwa individu yang merdeka dan abadi seandainya tidak ada jiwa abadi dan Tuhan pencipta maka secara memalukan kaum liberal akan kesulitan menjelaskan apa yang sedemikian istimewa perihal individu sapiens satu lagi sekti penting adalah humanisme sosialis kaum sosialis percaya bahwa kemanusiaan bersifat kolektif bukan individualistik yang mereka pandang sakral bukanlah suara nurani setiap individu melainkan spesies homo sapien sebagai keseluruhan sementara humanisme liberal mencari kebebasan sebanyak mungkin bagi individu-individu humanisme bagi individu-individu manusia humanisme sosialis mengejar kesetaraan antara semua manusia menurut kaum sosialis ketidaksetaraan adalah penistaan paling buruk terhadap kesakralan kemanusiaan karena ketidaksetaraan meninggikan sifat-sifat sampingan manusia melebihi esensi universal misalnya ketika orang kaya ditinggalkan melebihi orang miskin itu berarti kita menghargai uang melebihi esensi universal semua manusia yang sama bagi orang kaya maupun orang miskin seperti humanisme liberal humanisme sosialis dibangun di atas landasan monoteistik gagasan bahwa semua manusia setara adalah versi baru pengakuan monoteistik bahwa semua jiwa setara di hadapan Tuhan satu-satunya sekte humanis yang terlepas dari monoteisme tradisional adalah humanisme evolusioner yang wakil paling terkenalnya adalah nazi yang membedakan nazi dengan sekte sekte humanis lain adalah definisi nazi yang berbeda mengenai kemanusiaan definisi yang sangat dipengaruhi oleh teori evolusi berbeda dengan para humanis lain nazi percaya bahwa umat manusia bukanlah sesuatu yang universal dan kekal melainkan spesies yang dapat berubah baik itu berevolusi ataupun ber degenerasi manusia bisa berevolusi menjadi adimanusia atau berdegenerasi menjadi submanusia agama agama humanis agama agama yang memuja kemanusiaan tabel humanisme liberal humanisme sosialis humanisme evolusioner homo sapien memiliki hakikat unik dan sakral yang secara mendasar berbeda dengan hakikat semua manusia dan fenomena lain kebaikan tertinggi adalah kebaikan umat manusia dalam tabel humanisme liberal kemanusiaan bersifat individualistik dan bersemayam di dalam setiap individu homo sapiens dalam tabel humanisme sosialis kemanusiaan bersifat kolektif dan bersemayam di dalam spesies homo sapiens sebagai keseluruhan dalam tabel humanisme evolusioner kemanusiaan adalah spesies yang bisa bermutasi manusia bisa berdegenerasi menjadi subhuman ataupun berevolusi menjadi adi manusia dalam tabel humanisme liberal perintah tertinggi adalah melindungi inti dan kebebasan setiap individu homo sapiens dalam humanisme sosialis perintah tertinggi adalah melindungi kesetaraan spesies homo sapiens dalam humanisme evolusioner perintah tertinggi adalah melindungi umat manusia dari degenerasi menjadi submanusia dan mendorong evolusi menjadi adi manusia ambisi ambisi utama nazi adalah melindungi umat manusia dari degenerasi dan mendorong evolusi progresifnya inilah mengapa nazi mengatakan bahwa ras Arya bentuk umat manusia yang paling maju harus dilindungi dan dipelihara sementara jenis-jenis homo sapien rendahan seperti Yahudi Roma homoseksual dan keterbelakangan mental harus dikarantina dan bahkan dimusnahkan nazi menjelaskan bahwa homo sapien itu sendiri muncul ketika salah satu populasi superior manusia purba berevolusi sementara populasi populasi inferior seperti nendartal punah populasi populasi yang berbeda-beda itu pada awalnya sekedar ras-ras berbeda namun berkembang secara berbeda-beda di jalur evolusi mereka masing-masing itu bisa terjadi lagi menurut nazi homo sapien telah terbagi-bagi menjadi beberapa ras masing-masing dengan sifat-sifat unik salah satu ras ras Arya memiliki sifat-sifat terbaik rasionalisme kecantikan integritas kerajinan oleh karena itu ras Arya berpotensi merubah-berubah dari manusia menjadi adi manusia ras-ras lain seperti Yahudi dan orang berkulit hitam adalah nendartal masa kini memiliki sifat-sifat yang inferior bila dibiarkan berbiak terutama kawin campur dengan orang-orang Arya mereka akan mencemari semua populasi manusia dan mendorong homo sapien ke arah kepunahan sejak saat itu ahli-ahli biologi telah merontokkan teori rasial nazi terutama penelitian genetik yang dilakukan setelah 1945 telah menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan antara berbagai garis keturunan manusia jauh lebih kecil daripada yang dipercaya nazi namun kesimpulan kesimpulan itu relatif baru mengingat kondisi pengetahuan sains pada 1933 kepercayaan nazi tidak bisa dibilang keluar dari kelaziman keberadaan berbagai ras manusia superior ras kulit putih dan kebutuhan melindungi dan membina ras superior adalah kepercayaan kepercayaan yang umum dianut sebagian besar kalangan elit barat para ahli di universitas-universitas paling bergensi di barat menggunakan metode-metode saintifik ortodok masa itu menerbitkan berbagai hasil penelitian yang konon membuktikan bahwa anggota-anggota ras kulit putih lebih cerdas lebih etis dan lebih terampil daripada orang-orang Afrika atau India politikus di Washington London dan Canberra tanpa bertanya-tanya menganggap mereka wajib mencegah penodaan dan degenerasi ras kulit putih melalui misalnya membatasi imigrasi dari Tiongkok atau bahkan Italia ke negara-negara area seperti Amerika Serikat dan Australia posisi-posisi itu tidak berubah semata-mata karena penelitian sains baru dipublikasikan perkembangan sosiologis dan politik adalah mesin perubahan yang jauh lebih berdaya ditilik dari segi itu Hitler bukan hanya menggali lubang kuburnya sendiri melainkan juga rasisme secara umum ketika melancarkan perang dunia kedua Hitler memaksa musuh-musuhnya untuk menarik garis tegas antara kita dan mereka sesudahnya tepat karena ideologi nasi sedemikian rasis rasisme pun menjadi dicela di barat namun perubahan itu butuh waktu supremasi kulit putih tetap merupakan ideologi aliran utama dalam politik Amerika Serikat setidaknya sampai 1960-an kebijakan white Australia yang membatasi imigrasi orang-orang yang tidak berkulit putih ke Australia tetap berlaku sampai 1973 orang-orang aborigin Australia baru menerima hak-hak politik yang setara pada 1960-an itu pun sebagian besar mereka dilarang memberikan suara dalam pemilihan karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk berfungsi sebagai warga negara Nazi tidak membenci kemanusiaan Nazi memerangi humanisme liberal hak-hak asasi manusia dan komunisme justru karena mengagumi kemanusiaan dan mempercayai potensi besar spesies manusia namun mengikuti logika evolusi Darwinan Nazi berargumen bahwa seleksi alam harus dibiarkan untuk membuang individu-individu yang tidak sesuai dan menyisakan hanya individu-individu paling sesuai untuk bertahan hidup dan berproduksi dengan membantu orang-orang lemah liberalisme dan komunisme bukan hanya membiarkan individu-individu yang tidak sesuai bertahan melainkan juga memberi mereka kesempatan berproduksi sehingga mengganggu seleksi alam dalam dunia semacam itu manusia-manusia paling sesuai pada akhirnya akan tenggelam dalam lautan orang-orang bobrok yang tidak sesuai umat manusia akan terus berkurang kesesuaiannya di setiap generasi baru yang pada akhirnya akan menjerumuskan manusia ke kepunahan suatu buku pelajaran biologi Jerman tahun 1942 menjelaskan dalam bab hukum-hukum alam dan manusia bahwa hukum alam tertinggi adalah semua makhluk terpenjara dalam pergulatan keji demi kelestarian setelah menjabarkan bagaimana tumbuhan bersaing memperebutkan wilayah bagaimana kumbang berebut pasangan dan lain sebagainya buku itu menyimpulkan bahwa perjuangan untuk hidup itu keras dan tidak kenal ampun namun merupakan jalan satu-satunya untuk mempertahankan kehidupan perjuangan itu melenyapkan segala sesuatu yang tidak cocok bagi kehidupan dan menyeleksi segala sesuatu yang mampu bertahan hukum-hukum alam ini tidak bisa diubah makhluk hidup makhluk-makhluk hidup menunjukkan kebenaran hukum-hukum itu melalui kelestarian mereka sendiri hukum-hukum tersebut tidak kenal apapun siapa yang melawan akan dimusnahkan biologi tidak hanya memberitahukan kepada kita perkara hewan dan tumbuhan namun juga menunjukkan kepada kita hukum-hukum yang harus kita turuti dalam kehidupan kita dan meneguhkan kehendak kita untuk hidup dan bertarung menurut hukum-hukum ini makna hidup adalah perjuangan sengsara lah mereka yang melawan hukum-hukum ini kemudian satu kutipan dari main comes menyusul orang yang berupaya melawan logika keras alam berarti melawan asas-asas yang harus dia beri terima kasih atas kehidupannya sebagai manusia melawan alam sama dengan dan menghancurkan diri sendiri pada fajar milenium ketiga masa depan humanisme evolusioner tidak jelas selama 60 tahun setelah akhir perang melawan Hitler mengaitkan humanisme dengan evolusi dan menyarankan penggunaan metode-metode biologis untuk memperbaiki homo sapiens menjadi tabu namun kini proyek-proyek semacam itu kembali marah tidak ada yang membicarakan soal pemusnahan ras-ras yang lebih rendah atau orang-orang yang lebih inferior namun banyak yang berpikir-pikir untuk menggunakan pengetahuan kita yang makin banyak mengenai biologi manusia guna menciptakan adi manusia pada waktu yang sama jurang yang lebar terkuat antara ajaran-ajaran humanisme liberal dan temuan-temuan terbaru sains hayati jurang yang tidak bisa kita jurang yang tidak bisa lagi kita abaikan sistem politik dan pengadilan liberal kita didirikan dan berlandaskan kepercayaan bahwa setiap individu memiliki hakikat sakral yang tidak bisa dipecah-pecah atau diubah memberi makna kepada manusia ini dan merupakan sumber bagi semua kewenangan etis dan politik ini adalah reinkarnasi kepercayaan Kristen tradisional mengenai jiwa merdeka dan abadi yang bersemayam di dalam setiap individu namun selama 200 tahun terakhir sains hayati telah secara tuntas menggulingkan kepercayaan itu para ilmuwan yang mempelajari bagian dalam organisme manusia tidak menemukan jiwa di situ mereka semakin kuat mendukung argumen bahwa perilaku manusia ditentukan oleh hormon gen dan sinapsis bukan oleh kehendak bebas kekuatan-kekuatan yang sama dengan yang menentukan perilaku simpanse serigala dan semut sebagian besar sistem pengadilan dan politik kita berupaya menyembunyikan semua temuan yang menggelisahkan itu namun namun jujur saja berapa lama kita bisa mempertahankan tembok yang memisahkan departemen biologi dari departemen hukum dan ilmu politik terima kasih